Halo teman-teman saya, so pada kesempatan kali ini aku mau jawabin beberapa pertanyaan yang masuk ke akun Instagram aku seputar program Kamilis Nah jadi disini aku udah siapin beberapa list pertanyaan yang masuk ke DM Instagram aku Pertanyaan yang pertama, Kak itu host kuliah host family-nya gimana? Kita milih atau dipilih? Nah jadi kalau host family itu kita yang dipilih ya guys, jadi host family itu milih kita Begitu juga dengan state, itu tergantung sama host family Dan kalau misalnya host school itu sebenarnya tergantung sih Jadi sekolah di Amerika itu beberapa ada yang mau menerima student exchange dan ada juga yang gak mau Jadi itu tergantung banget guys Pertanyaan yang kedua, Kak program student exchange-nya buat kelas berapa? Nah kalau program student exchange ke alias ini untuk kelas 10 dan kelas 11 guys Tapi diutamakan untuk kelas 11 Kalau misalkan kalian kelas 11 itu bener-bener last chance banget guys buat kalian Pertanyaan yang ketiga, Kak pendaftaran program KLS kapan sih dibukanya? Nah biasanya program KLS ini dibuka pada bulan Agustus guys Kalau misalnya kalian pengen tau pastinya kapan, kalian bisa cek IG-nya Bina Antarmudaya guys Pertanyaan yang keempat, Kak berkas yang harus disiapkan apa aja sih? Berkas yang aku siapin itu termasuk sertifikat, nilai raport, terus ada juga akte kelahiran dan lain-lain Pertanyaan yang kelima, Kak seleksi KLS apa aja sih Kak? Oke disini aku akan jelasin, jadi seleksi yang pertama itu ada yang namanya seleksi berkas online Nah seleksi berkas online ini masih ke wilayah chapter ya guys, belum nasional Setelah kita lolos ke seleksi berkas chapter, kita lanjut lagi tuh ke seleksi yang namanya Wawancara dan dinamika kelompok Tapi itu tingkatnya masih chapter ya guys Setelah kita lolos itu semua, kita lanjut ke yang namanya seleksi nasional Nah jadi seleksi nasional ini mirip-mirip sama seleksi chapter guys, tapi tingkatannya aja yang beda Menurutku lebih susah dan lebih challenging sih guys, tapi asli seru banget Setelah lolos seleksi nasional, kita lanjut lagi ke seleksi internasional Jadi basically seleksi internasional ini seleksi berkas guys Jadi berkas-berkas yang udah kita kumpul itu akan di cek lagi sama pihak Amerika Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ke enam Kak, itu berkasnya nanti di print atau pdf ya? Nah ini tergantung ya guys, jadi ada beberapa berkas yang bisa kita isi secara online melalui pdf Dan ada juga berkas yang harus kita print Contohnya berkas yang harus kita print itu surat-surat rekomendasi di awal pendaftaran Pertanyaan ke tujuh, Kak, nilai rapot apa harus 80? Nah jadi menurut pesyaratan program memang minimal harus 80 ya guys Tapi buat aku sendiri, aku waktu itu ada nilai yang di bawah 80, kayak 78, 79 Dan aku harus support itu semua pake prestasi non-akademik guys Jadi aku bener-bener gaspol ngumpulin banyak sertifikat buat nge-support nilai ku itu Pertanyaan ke delapan, Kak, nilai rapot yang harus dikumpul itu nilai rapot semester atau tengah semester? Nah jadi nilai rapot yang dikumpul itu nilai per semester ya guys Jadi seinget aku, kalau misalkan kalian kelas 10, nilai rapot yang harus dikumpul itu kelas 8 dan kelas 9 Sama kelas 10 kalau misalnya udah keluar ya guys Terus kalau misalkan kalian kelas 11, nilai rapot yang dikumpul itu kelas 9 dan kelas 10 Pertanyaan selanjutnya, Kak, apakah harus ikut OSIS dan punya jabatan? Nah sebenarnya nggak harus ya guys Tapi kalau misalkan kalian bisa mengusahakan untuk ikut banyak organisasi Terus sebenarnya bisa banget dimasukin nanti pas diberkas online Pertanyaan selanjutnya, Kak, wajib punya prestasi nggak sih? Sebenarnya nggak harus punya prestasi sih Tapi program KLS ini kan program reasiswa ya Jadi mereka tuh pastinya mau mencari siswa-siswi terbaik Tapi bukan berarti kalian yang belum punya prestasi nggak bisa daftar Nggak guys, kalian tetap bisa daftar ya Kalian bisa pakai prestasi akademik atau nilai rapot ya guys Dan aku akan sangat-sangat merekomendasikan Kalau misalnya kalian itu punya sumber tambahan Pakai sertifikat-sertifikat prestasi atau sertifikat organisasi Pertanyaan selanjutnya, Kak, chapter itu apa sih? Apakah harus menghubungi chapter dulu sebelum mendaftar? Aku nggak seberapa tahu definisi tentang chapter Tapi menurutku chapter itu lokasi terdekat Dimana kalian bisa mengikuti seleksi program KLS Melalui Bina Antarbudaya Jadi ada 20 chapter dari Bina Antarbudaya Di masing-masing kota yang ada di Indonesia ini Dan disini aku akan dibacain chapter Bina Antarbudaya guys Yang pertama ada chapter Ambon Kedua chapter Balikpapan Banda Aceh Bandung Banjarmasin Bogor Denpasar Jakarta Karawang Makassar Malang Mataram Medan Padang Palembang Pontianak Samarinda Surabaya Dan Yogyakarta Jadi itulah 20 chapter Bina Antarbudaya guys Dan kalau misalkan di kota kalian nggak ada chapter Bina Antarbudaya Kalian bisa ikut chapter yang terdekat ya guys Contohnya aku tinggal di Lampung Tapi kan di Lampung itu nggak ada chapter Bina Antarbudaya Jadi aku harus ikut seleksi ke chapter Palembang Dan nggak harus ngugungin chapter dulu ya guys Kalian bisa langsung daftar di websitenya Bina Antarbudaya Pertanyaan selanjutnya Kak bedanya program KLS sama AFS itu apa sih kak? Dan daftarnya apakah bisa bareng? Nah kalau program KLS itu program BSI Soap Pertukaran Pelajar ke Amerika ya guys Sedangkan program AFS sama-sama program pertukaran pelajar Tapi ini yang self-funded ya guys Jadi kalian harus bayar programnya secara pribadi Tapi plusnya kalian bisa pilih negara yang pengen kalian kunjungin guys Nah mungkin segitu aja guys K&A bareng aku pada hari ini Jujur sebenarnya masih banyak banget sih guys pertanyaan dari kalian Tapi karena memori aku penuh Aku harus edit dulu video lama aku Oke mungkin itu aja dari aku See you next time and bye-bye